Kemudian kita ajukan, masukkan di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Banyakan Ereng tahun 2023. Dari sisi capa, tentunya membutuhkan anggaran yang menjelaskan. Dari alokasi-alokasi anggaran yang menjelaskan, kita akan menjelaskan. Alokasi anggaran ini kan tentunya untuk urusannya, urusannya yang paling mendasar itu pendidikan kesehatan. Jadi itu diarahkan, alokasi bobot, alokasi anggaran itu diarahkan kepada pembangunan sumber daya manusia, kemudian untuk bidang kesehatan. Nah, untuk program pendidikan ini, itu sesuai amanat undang-undang, kurang lebih 20 persen ya, dan ada yang ada yang ada. Kemudian untuk bidang pendidikan, kesehatan itu pada kurang 10 persen. Selain itu juga, arah dan kebijakan program ini juga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, kemudian mengatasi penganggulan kemiskinan ya, persoalan-persoalan keinginan panah, dan juga membuka kesempatan kerja. Tentu arah kebijakannya seperti ini. Oke, Pak Sik, dan mungkin terkait dengan P3K, guru kontrak tadi ada singgung juga di mana tadi? Selain itu juga, P3K ini menjadi kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah pusat menurunkan aturan bahwa tenaga honorek sudah tidak dipakai lagi, tetapi pemerintah pusat memberikan alokasi formasi P3K. Dan P3K ini antaranya kita berpikir bahwa nanti mereka dibebankan ke APBN, padahal sesungguhnya itu tidak. P3K itu dibebankan ke APBN, sehingga ini menjadi kebijakan yang membebani APBN kita. Dan oleh karena itu, maka sebagian program-program yang sudah kita susun untuk membangun masyarakat, memperdayakan masyarakat, terpaksa tidak semuanya kita akumulir, karena akumulir untuk kepentingan P3K. Berapa banyak P3K untuk kutubur? P3K itu tadi sudah disampaikan sangat bervariasi antara bidang pendidikan, kemudian kesehatan dan umum, dengan jumlah dana sekitar 37 ujah lebih. Nah, itu yang harus dialokasikan untuk P3K. Ini menjadi masalah di negara sehingga distribusi anggaran untuk kegiatan-kegiatan tas lainnya itu tidak bisa dapat kita lakukan P7K. Selain itu juga, sesuai dengan arah dan kebijakan pemerintah pusat, setiap daerah harus mampu mengalokasikan dana cadangan untuk persiapan pelaksanaan pilkada. Sebenarnya, oleh karena itu, pada tahun 2023, pemerintah daerah berencana untuk mengalokasikan dana cadangan untuk pelaksanaan pilkada itu 20 ujah. Dana itu pun tak belum mampu untuk menjawab tutupan kebutuhan pelaksanaan sesuai dengan usulan dari KPUD. Akan tetapi, nanti pada tahun 2024, perlu kita siasati lagi. Di tahun 2024, ataukah pada perubahan angkara tahun 2023, perlu kita tambahkan lagi. Memang kemungkinan besar APBN, APBD ya tahun 2023 itu hampir sekitar daerah mekanomi. Jadi, alokasinya secara menurut. Saya berpikir bahwa karena itu sudah menjadi komitmen dan kebijakan pemerintah pusat, maka tetap kita menyesuaikan alokasi pembagian seberapa besar yang turun kepada kita, dapat disesuaikan dengan program-program prioritas. Sehingga, anggaran yang diberikan walaupun tidak cukup, tetapi kita harus menganggap cukup sesuai dengan program-program prioritas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.